Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya pada malam ini Saya telah bertemu dengan Bapak Martinus dari Kalimantan Selatan Bahwa beliau adalah pengusaha dari Kalimantan yang telah menghibahkan sebuah bus Untuk Anies atau Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Pak Martinus jauh-jauh dari Kalimantan hari ini adalah juga ikut mensupport Dan ikut kegiatan Purna Bakti Pak Anies di Balai Kota Yuk kita bincang-bincangkan Pak Martinus Selamat malam Pak, mohon maaf ini Sudah datang-datang jauh dari Kalimantan Selatan untuk mensupport kegiatan Pak Anies di hari ini ya Pak Masih lelah atau gimana nih Pak? Kalau kita kalau untuk urusan lelawan tidak ada lelahnya Tidak ada lelahnya Ini ngomong-ngomong kita langsung ke yang bus Karena di sosial media itu begitu viral bus itu Pak Sebetulnya apa sih motivasi Bapak saat menghibahkan bus itu untuk Aliansi Nasional Indonesia ini Pak? Terima kasih Jadi sebenarnya pemikiran ini dari pertama kita ketemu Pak Laude Kita berbincang-bincang bahwa pemilih di Kalimantan Selatan itu kan jauh lebih sedikit ya daripada di Pulau Jawa Sebenarnya Pulau Jawa itu menentukan Jadi kalau di Kalimantan itu walaupun sudah 100% juga menang Pak Anies Kita ragu juga kalau di Pulau Jawanya tidak mendukung gitu loh Jadi di Pulau Jawa harus kita kerja keras Karena memang pemilihnya sangat banyak dan sangat menentukan kemenangan dari Pilpres nanti Jadi kita punya inisiatif untuk membantu menyumbang salah satu fasilitas untuk armada bus Karena armada bus ini sangat diperlukan untuk di Pulau Jawa Karena panjang jalannya ribuan kilometer Jadi itu sangat menunjang Dan ada branding-branding Pak Anies itu lebih efektif kayaknya Ternyata benar setelah kita perjalanan dari Banjarmasin ke Jakarta Itu sangat banyak orang yang menyukainya Jadi nanti untuk pemakaian bus ini kami serahkan ke DPD DPD Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Nanti kemana-kemananya silahkan Tujuan kita ya untuk pertama untuk meningkatkan efektibilitasnya Pak Anies Dan memenangkan Pak Anies sebagai presiden tahun 2024 nanti Ada pun kalau ada bahasa-bahasa di komen-komen saya baca itu ada yang kurang pas Sebenarnya itu 100% dari kami pribadi Dengan DPW Kalimantan Selatan DPW Anies Kalimantan Selatan Kebetulan kami di ketuanya Jadi kami matikan ketua DPD Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Jadi untuk hal ini tidak perlu dipermasalahkan Karena ini memang hadiah kami untuk operasional nantinya Pilpres selama proses pilpres nanti Di 2000 sampai tahun 2024 Insya Allah akan dimenangkan oleh Bapak Anies Amin, amin Itu yang kita harapkan Berarti bahwa armada bus yang telah dikirim dari Kalimantan Selatan ke DPP Aliansi Nasional Indonesia di Jakarta ini Murni dari Bapak Martinez sendiri bukan dari dana hibah atau apapun ya Pak ya Oh tidak ada Jadi kalau dana hibah itu jauh sekali tidak ada Kita ketemu Pak Anies saja baru tadi Jadi tidak ada hubungan telepon apa tidak ada Cuma kita dari relawan itu memang rela Untuk mengorbankan sesuatu Untuk kebaikan bangsa dan negara Jadi menegaskan mungkin ditegaskan lagi Jadi kami menegaskan kembali Bahwa armada bus ini bukan dari bantuan Pemprov DKI Atau hibah dari Pak Waktu itu Pak Gobernur Pak Anies Berswedan Tidak ada semakan Jadi murni dari kami Mungkin pertanyaan yang agak nyeleneh sedikit nih Pak Ini kan sekarang kayak kemarin Saat Partai Nasdem memprokomilkan diri Untuk mencalonkan Pak Anies sebagai Presiden Nah tiba-tiba di sosial media itu ramai dengan Nasdun Kira-kira Pak Bapak juga tidak keberatan nih Kalau dibilang sebagai Nasdun atau kadrun yang seri Bahan seperti itu kira-kira Pak Jadi ya mohon maaf ya Kalau kita harus membicarakan masalah kadrun, cebong itu tidak habis-habisnya nanti Tapi yang jelas kami bukan kadrun Yang seperti yang dikatakan itu Misalkan ada Jadi ya kita santai-santai aja Untuk apa dipikirkan itu Anggap itu sampah Selanjutnya artinya begini bahwa Bangsa ini adalah milik kita bersama Bukan hanya cebong atau kadrun itu ya Pak Harapan Bapak saat nanti Pak Anies bisa mewujudkan itu Apakah mungkin mempersatukan bangsa Atau bagaimana mungkin Bapak bisa memberikan Apa namanya Memberikan statement begitu Jadi kami yakin Pak Anies bisa mempersatukan bangsa ini kembali ya Jadi mudah-mudahan harapan kami ya Antara sebutan yang tadi Cebong dan kadrun itu bisa hilang Dengan bukti-bukti nanti hasil kerja Jadi kalau sudah hasilnya oh ternyata bukan Yang dimaksud orang-orang itu Kita baik-baik aja kalau sebenarnya Di graceful tidak ada masalah Apalagi di Jakarta sudah terbukti Bahwa dengan kehadiran Bapak Anies Baswedan sebagai gubernur Itu sangat kondusif Jadi tidak ada lagi Cuma ya tinggal beberapa orang yang bilang kadrun apa itu Cuma itu-itu aja Sedangkan kita tidak ada lagi yang menyebutkan cebong itu tidak ada lagi Terus terakhir nih Pak dari kami Harapan kita besar untuk Pak Anies Bisa memenangkan konstelasi pemilu yang akan datang ini Hanya satu ini Pak Seandainya Seandainya Di kemudian kelak itu bahwa Cita-cita kita tidak dapat tergabung itu Apakah ada penyesalan atau apa Atau bagaimana kok Artinya bahwa kita sudah berkorban sedemikian besar Menurut Pak Martinez bagaimana? Jadi kita namanya berikhtiar ya Kita berikhtiar semaksimal mungkin Tapi nanti Allah juga yang menentukannya Itulah yang terbaik nantinya Untuk kita Jadi kami tidak ada sedikitpun merasa Tidak ikhlas Ini kami ikhlas Dunia dan akhirat ya Insya Allah Jadi tidak memperasa Tapi harapan kita ya bukan harus kalah Kita harus menang Optimis Harus optimis Bahwa Bapak Anies Masyid Baswedan Bisa memenangkan Pilpres tahun 2004 Amin Insya Allah Mungkin itu juga harapan Kita dan seluruh rakyat Indonesia ya Pak ya Agar Indonesia kembali menjadi negara yang berdaulat Adil dan makmur Ya itu yang kita harapkan Terima kasih atas bincang-bincangnya Mbak Martinus Terima kasih Terima kasih Terima kasih